selamat menikmati kantong samping di baju koko kantong samping ini nempel di baju ya teman-teman disini saya sudah membuat yang sebelah kanan bisa dilihat seperti ini hasilnya ya nanti kita buat yang sebelah kiri baju koko ini saya buat untuk anak-anak ya teman-teman kira-kira usianya sekitar 9 tahun dari sini, dari ujung sini ini pakai kampuh ya turun ke bawah itu 14 cm ini untuk lubang masuk tangan ini lubang masuk tangannya sekitar 11 cm untuk polanya bisa dilihat disini ini pola yang saya buat mungkin bisa dilihat ukurannya dari sini ke sini 23 cm ya dari sini ke sini 14 cm dari sini ke sini ini lubang tangannya itu 1,2 cm gitu dari atas ke sini 2 cm kira-kira kalau untuk bentuknya bisa disesuaikan ya bebas aja terserah kalian mau bentuknya seperti apa yang penting kan bentuknya seperti kantong terus gunting sesuai ukuran pola disini sudah diobres ya pinggirannya tapi yang ini jangan nah kita siapkan kain selebar 23 cm ini buat nyamain ini dan lebarnya 5 cm pertama kita gabung kain yang 5 cm dengan badan bagian depan kita jahit sesuai garis yang saya buat ini bagian depan ya ini sudah dijahit ya nah setelah itu kita cekris bagian pojok ini jangan sampai putus ya benangnya setelah itu kita balik terus ini dijahit tindes teman-teman dari sini ke sini ini sudah ditindes ya setelah itu kita gabung dengan kantong nah kantongnya disini udah ada ukurannya disini tinggal kita pasang disini dan disini aja sebelum dipasang kantong ini sudah di obres dulu teman-teman baru kita jahit keliling nah ini sudah digabung dengan badan bagian depan sudah dijahit sudah dijahit teman-teman saya yang jahitnya ngikutin ini aja ya ngikutin keberasan biar gak terlalu banyak kain yang beber gitu step membuat kantong tempel untuk baju koko ini sudah selesai ya teman-teman ini badan bagian depan bisa dilihat penampakan bagian belakangnya seperti ini oke nanti tinggal bagian depan ini kita gabung dengan badan bagian belakang sekian dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum merahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati